Ritual ini akan dilakukan selepas hari ketujuh penghubungan si mati. Pada hari ketujuh, ritual ini akan dilakukan di rumah si mati. Ritual ini dilakukan antara jam 7.30 dan 8 malam. Halo Sio, selamat datang di Jack Rikori Channel. Tapi sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya serajin buat video. Selamat si Sio. Halo Sio, kembali lagi kita di Jack Rikori Channel. Oke, video hari ini saya akan bercakap tentang salah satu adat KDMR pada masa dahulu yang dipanggil Momisok. Tapi sebelum saya mula, kamu jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Oke Sio. Pada zaman dahulu, terdapat satu ritual dan kepercayaan KDMR untuk bercakap dengan roh si mati. Ritual ini dinamakan Momisok. Ritual ini akan dilakukan selepas hari ketujuh penghubungan si mati. Pada hari ketujuh, ritual ini akan dilakukan di rumah si mati. Ritual ini dilakukan antara jam tujuh, setengah, dan lapan malam. Semasa ritual ini dijalankan, semua lampu haruslah ditutup. Ini bermaksud ritual ini dilakukan dalam kegelapan. Biasanya ritual ini hanya dihadiri oleh ahli keluarga sahaja. Sebelum ritual ini dilakukan, barang-barang si mati disimpan di satu sudut. Ritual ini dijalankan dengan penglibatan pomo wanita, yaitu Bobolian. Pucara ini hanya mengambil masa 10 minit sebelum si mati pergi untuk mengambil barang-barang miliknya. Oke Sio, itu saja video saya hari ini. Jadi siapa lagi tahu tentang info momo misok ini? Kamu komen-komen saja di bawah. Kamu jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Oke Sio. Terima kasih telah menonton!